Intro Anda kembali di Indonesia Morning Show Hari ini sejarah mencatat seorang pejuang kemerdekaan Indonesia lahir Siapakah dia? Informasinya dalam Today's History Intro 8 Oktober 1879 Dr. Ernest Doasdekar atau Danudirja Setia Budi Lahir di Pasuruan, Jawa Timur Ia dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia Yang paling kritis terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda Dr. Ernest Doasdekar pun turut membantu mendirikan organisasi nasional Budi Utomo Dan tahun 1912 ia bersama Dr. Cipto, Mangun Kusumo, dan Kia Jardewantara Yang dikenal sebagai tiga serangkai mendirikan Indonesia Partai Atau Partai Hindia untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Pada 28 Agustus 1950 ia wafat di usia 70 tahun Nama Doasdekar diabadikan menjadi nama jalan di Bandung Tempat rumahnya berdiri Dan kalau kita mengingat sejarah Kita selalu ingat ada satu buku Yang cukup apa ya Menjadi ikon dari kemerdekaan Indonesia Yaitu Mang Sabelar Yang ditulis oleh Doasdekar dengan nama penanya Mutatuli Aisin Kalau misalnya kita lihat Doasdekar ini memang salah satu dari mungkin sekian masyarakat Belanda yang saat itu lebih memilih Indonesia Berjuang bersama Indonesia daripada berjuangan dengan Belanda Kalau misalnya kita baca buku Pramudia Anantatur Bumi Manusia itu ada satu karakter yang seperti Doasdekar ini Namanya adalah Jean Marie Dia itu orang Perancis yang memang akhirnya memutuskan untuk lebih peruk pada Indonesia Dan kantor kita ini di Kuningan deket sekali loh dengan nama jalan itu Setia Budi Tempat nongkrong kita Tempat kopi Tempat komentar